Pemirsa Umat Stasi Lewolaga, Paroki Lewolaga, Kabupaten Flores Timur, memiliki pengalaman iman tersendiri pada tahun 1957. Saat itu kampung ini diserang wabah yang belum dapat terdeteksi jenisnya. Namun banyak orang mengaku mirip penyakit kolera. Satu persatu warga yang terserang penyakit ini meninggal dalam hitungan waktu yang tak mencapai setengah hari. Bahkan orang-orang yang baru beberapa jam lalu bersama ikut memakamkan korban yang lain tiba-tiba dikabarkan meninggal. Berbagai upaya mulai dilakukan termasuk menggelar seremoni adat untuk mengusir wabah dengan gejala awal sakit kepala ini namun tak kunjung membuahkan hasil. Karena itu kelompok religius awam atau konferia dan kelompok kata kumen lansia yaitu Santa Ana menggelar doa bersama untuk memohon kepada Bunda Maria agar umat di kampung Lewolaga dijauhkan dari wabah sekaligus diberikan kesembuhan. Doa bersama ini terkabulkan. Wabah tersebut hilang seketika sehingga kondisi kampung kembali normal. Warga kembali beraktivitas dengan nyaman. Karena pengalaman iman ini benar-benar nyata, sebagai wujud terima kasih umat katolik di kampung ini bersepakat menjadikan tanggal 13 Mei sebagai hari prosesi penyerahan diri secara utuh kepada Bunda Maria. Karena itu, setiap tanggal 13 Mei, umat katolik di stasi Laulaga tanpa diperintah akan dengan sukarela berpartisipasi mulai pagi hari membangun enam lokasi armida sesuai jumlah basis yang ada untuk mempersiapkan prosesi pada malam hari setelah digelar misa. Tradisi ini masih terus dijalankan hingga 13 Mei tahun 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada malam hari ini, umat stasi Laulaga menjalankan sebuah prosesi iman atau tradisi iman. yang 64 tahun yang lalu telah kami jalankan dan sampai detik ini masih tetap kami laksanakan. Itu karena atas dasar, datar belakang, pada 64 tahun yang lalu, umat stasi Laulaga mengalami sebuah musibat wabah kolera yang pada saat itu semua umat mengalami duka cita. Umat stasi Laulaga meyakini bahwa dengan kerinduan dan penyerahan diri secara total kepada Bapak Putera dan Bapak Kudus dan juga Bunda Maria, segala sesuatunya itu pasti akan berbahaya. Oleh karena itu dengan kekuatan iman dengan penyerahan diri secara total kepada Tuhan, Leraulaga tanah ikan, maka sebuah prosesi 13 Mei dengan sebuah kekuatan bahwa Tuhan adalah segalanya. Tuhan maha besar, Tuhan sungguh luar biasa, Tuhan begitu hebat. Bunda Maria yang selalu menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami di stasi Laulaga. Bagi umat katolik, bulan Mei menjadi bulan devosi atau didedikasikan khusus kepada Bunda Maria. Karena itu bulan Mei disebut sebagai bulan Maria. Sementara bulan Oktober menjadi saat untuk menjalankan dua rosario, sehingga disebut sebagai bulan rosario. Dari Floris Timur, Teddy Kalian, Legan TV Terima kasih telah menonton!